Wah, itu dia guys. Dia udah celang kekliwuk deh. Dia gandeng temennya siapa itu? Dia ajak ke atas. Aluna ditinggal sendirian. Aluna ditinggal sendirian, sayang. Gimana itu? Dari-dari. Dari kita mau tahu. Dia bisa bertahan sendiri. Tengok-tengok. Kita harus berdiri, motornya mau dipakai. Dia juga harus berdiri, kelihatan, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat pagi ya. Sekarang kita lagi ada di sekolahnya Aluna. Nah, ini pagi banget guys. Seperti biasa, kita tadi berangkat jam 6.15. Dan sampai sekolahnya itu sekitar jam 6.40. Itu di Aluna. Kita akan lihat dulu ya. Ini belum masuk teman-teman. Karena masih pagi banget. Aluna, lagi ngapain kakak Una? Sarapan dulu. Jadi kita lagi sarapan dulu sama Amanda juga. Amanda masuknya jam berapa Amanda? Jam 8. Kalau kakak Una jam? Jam 7. Kakak Una makan dulu ya. Amanda masih ngantuk dia guys. Amanda masih ngantuk. Karena kalau anak-anak itu emang sekolahnya masih pagi banget gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan nunggu Aluna sampai dia masuk. Wah ini teman-temannya kayaknya udah mulai dateng nih. Nah ini temannya kakak Una enggak? Namanya Karin. Namanya siapa? Karin. Karin. Hai Karin. Hai. Nah itu temannya kakak Una juga enggak? Itu kan. Kelas. Kelas ya? Oke yaudah kakak Una sekarang sarapan dulu ya kak. Oke. Sama Amanda ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa sama papa yang masih bayi? Eh bukanlah masa itu dibilang gambarnya papa itu guys. Amanda nih ada-ada aja nih Amanda. Yaudah sarapan dulu ya. Nah ini bestinya Aluna nih si Kaira. Aluna duduknya sama si Kaira ya? Aluna duduknya di paling depan. Paling depan. Pinter berarti dong. Paling depan. Amanda duduknya di mana Amanda? Paling depan juga. Iya. Iya hebat Amanda. Nah itu udah mulai berdatangan tuh kakak-kakak kelas kakak Una. Pak Una maaf dulu ya. Oke. Papi udah masuk kuna baris dulu ya. Ya udah baris ya yang rapi ya. Tapi kakak Una ngapain? Itu namanya baris. Baris. Kalau mau masuk sekolah itu harus baris dulu Amanda. Eh Amanda ikutan baris. Anda. Ikutan baris. Anda. Kita mau lihat kakak Una baris yuk. Anda. Kita lihat aja. Kak Una. Saya nggak mau sih. Amanda mau masuk SD nggak? Ya. Harus masuk SD lah. Nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kak. Kak. Kok enggak. Terus Amanda nggak masuk sekolah? Eh kok nggak mau. Harusnya mau lah. Saya nggak mau sekolah katanya. Gimana sih anak ini. Wah. Wah. Itu kakak yang paling depan Paling depan? Mana mandak? Itulah yang dikecawa Oh itu ya Itu ya Yang ini ya Aduh lucu merusuh Tuh kan jatuh Ayo bangun Kakak Una udah mau masuk ya kak? Daling dulu Yaudah Belajar yang rajin ya Oke Oke dadah A few moments later Aluna mau ngapain kak? Sini dulu kak? Aluna mau surat kuhar dulu ya Oke kakak Una dadah Nah teman-teman Jadi Aluna udah masuk sekolah Sekarang gilirannya Amanda yang masuk sekolah Ayy Amanda Amanda masuk main game aja nih Main apa sih Amanda? Stumble guys Stumble guys Ayo kita masuk sekolah dulu tau Sekarang kita mau nganterin Amanda sekolah dulu guys Ayo Amanda let's go A few moments later Mau sekolah kok sambil makan permen sih Iyimana sih Permennya abis lagi nih Nah sini Salim dulu Salim sama Mami Oke Masuk Rambutnya berantakan Kayak gagamannya Belajar yang rajin ya Bikin senjain-senjain dulu Dadah Amanda Dadah One hour later Oke Amanda sudah pulang Amanda sudah pulang ya Ayo Kita sekarang tinggal jemput kakak Una ya Oke Oke Gimana tadi belajarnya? Seru Seru bisa Ayo masuk Guys tadi Amanda Baca ABCD tau Diajarin ABCD ya Amanda? Wih hebat kali Sekarang kita mau jemput kakak Una ya Eh kok Amanda ngerekam juga? Sama Sama Amanda Tapi punya ide Gimana Kalau kita ngeprank kakak Una Kita tinggalin kakak Una di sekolah Jangan dijemput Tadi nangis gimana? Kalau nangis Amanda lah yang tanggung jawab Gini teman-teman Tetap kita jemput maksudnya Amanda Tapi kita sembunyi di sekolahnya Oke Supaya gak ketahuan Ntar takutnya dibawa pulang sama ibu Besti Oh ibunya Kak Ira maksudnya Iya Oh yaudah gak apa-apa Nanti kita akan lihat ekspresinya Aluna guys Gimana rasanya dia kalau tidak dijemput di sekolah Ini pasti seru kali guys Yuk kita langsung ke sekolahnya Aluna sekarang ya Amanda ya Oke yuk let's go Nah jadi teman-teman Sekarang kita akan jemput Aluna Tapi kita harus sembunyi Iya Eh di sela-sela itu aja pi kan Pak Gimana Gak keliatan Udah pada keluar semua soalnya Udah pada jam pulang Jadi kita harus sembunyi dulu Kita sembunyi dimana enaknya saya Di motor pokok itu aja Jadi pas dia Nunggu atau turun Atau pas biasanya duduk dia Kelihatan pi Situ-situ Yuk kita cari tempat persembunyian dulu guys 12 seconds later Nah kayaknya kita sembunyi disini aja deh Kita sembunyi di balik motor ini ya guys ya Tapi gawat kalau misalnya ibunya anaknya ada datu Kita keliatan Tapi kita harus buru-buru lari Iya kita buru-buru pindah berarti Kalau gitu sekarang kita akan cari Aluna Kita akan rekam diem-diem guys Dari sini Pasti dia ngerasa Kok mami siapapnya gak jemput-jemput kita gitu ya Kita cari Aluna dulu A few moments later Mana Aluna? Pak! Wah itu ternyata Duduk aja duduk ya? Iya Aku baru duduk aja Ini baru Itu tuh Itu ya Yang bestinya itu juga Nah Wah itu dia guys Dia udah celangat selinguk deh Pak! Nah itu dia Aluna Aduh dihalangin lagi Aduh dihalangin lagi Pak! Pokoknya keliatan ya Aluna ada disitu ya Duduk sama bestinya Pak! Nah itu dia Dia lagi ngobrol sama temennya tuh temen-temen Tapi itu kayaknya temennya Aluna tuh bestinya Belum dijemput juga Pih sama bundanya Bundanya juga gak ada info ke aku Pak! Sama-sama jemput kayaknya Biar kita lihat Kita tunggu dulu ya Nunggu jemputan mereka dulu Biar Lihat satu persatu udah pada keluar Karena udah dijemput Udah ditemenin sama kakak kelasnya Lihat Coba kita intip lagi ya Oke Cepi-cepi Mereka lagi ngobrol asik berdua temen-temen Mereka berdua-duaan aja ya? Pasti dia naper tuh Pih Tapi kan Aluna udah bok-bok ke lo Ya jangan sih yang kayak gini tuh enaknya kan Belanja, jajan Lindomark depan, Alcamark Kita harus bergini motor yang mau dipakai Cepet dia juga udah berdiri Diatan, keliatan, keliatan Waduh aku bingung temen-temen Harus sembunyi gimana lah Di sini loh Gimana? Kita cari tempat kesembunyi Ini ada motor lagi disini Kita harus sembunyi lagi nih Kok dia pergi cowok Pih? Kemana? Coba-coba kita ikutin ya Kita masih bersembunyi Di belakang motor ini guys Tempat kesembunyian baru kita Kamu kasih dia mau ngejajan ya? Pak Iya kan bawa ini Dia lagi belanja temen-temen Masalahnya sekarang Dia ngerti kak Kalo belanja pake uang Dia gandeng temennya siapa itu? Dia ajak ke atas Pak Dia ajak ke atas Gimana itu? Ngapain dia ke atas? Ke atas sama temennya tadi baru Pak Uangnya kali ilang ketinggalan Gimana itu? Alunanya naik lagi ke kelas Tau Dia nyari apa? Ada yang ilang ketinggalan Ntar itu nangisnya ya? Enggak Kayaknya aman selama Masih ada temennya Pasti aman temen-temen Tadi gurunya Aluna WL aku Pih Pak Katanya Aluna tadi nangis di kelas Berantem sama bulam Nanti kita tanya dah Alunan habisnya kenapa ya? Pak Mana dia? Oh dia udah turun guys Oh habis belanja Dia langsung makan bareng sama bestinya guys Dia kayaknya kehausan deh Aluna itu Si Pih itu dia pegang apaan? Pih kok kayak rokok sih Pih? Coba-coba kita zoom dulu ya Apaan Pih? Ternah jajan apa dia guys? Kok dia beli rokok batangan? Hah? Dia beli rokok? Siapa yang ngajarinnya? Oh dia mungkin rokoknya Kayak coklat gitu gak sih? Atau permen kali? Permen mungkin Kita akan tetep sembunyi ya guys ya Kita akan pantau Aluna ngapain aja dia sama temennya guys Oke Wah kayaknya sampe rumah Kita harus Meriksa isi tasnya deh Pih Iya bener Aku sering Pih meriksa isi tasnya Dapet surat cinta mulu deh Pih Wah nanti kita akan liat surat cintanya guys Iya Ih itu tuh Aluna ngapain dia? Oh bener kan itu coklat Dari packagingnya Packagingnya tuh kayak Rokok Beneran dia Wah selamat deh kalo permen Kiranya rokok beneran Kan panik dong Kayaknya dia udah mulai agak panik sih Temen temennya Satu per satu udah dijemput Udah mulai sepi Iya Dia tinggal berdua aja nih Tuh guys Tuh guys Yang lain udah pada dijemput semua ya Itu tinggal sedikit Siswanya yang masih nunggu guys Kita pantau lagi Aluna nya Oh iya beneran Makanan itu dia kayak permen gitu Kayak coklat Oh iya bener tuh bener Weh dia ngasih ke bestinya dong Guys Tuh temennya udah pulang ya Oh iya Aluna ditinggal sendirian Oh iya Aluna ditinggal sendirian sayang gimana itu Oh iya beneran Dari kita mau tau Dia bertahan bisa bertahan sendiri gak Tengok-tengok lihat Dia nyari temennya Hehehe Dia nyari temennya lagi yang bisa diajak ngobrol Temennya udah pada pulang semua guys Pasti gak ada pulang pi Lebih kasihan pi sampe ngajib pi Karena nangis lo pi Kita tunggu aja dulu sebentar lagi Ya kasihan pi sisa kelas 2 nya doang yang masuk siang Udah kasihan pi jemput aja pi Dia udah mau nangis Dia udah mulai kesepian dia Gak ada temennya sih Yang lainnya udah pada pulang Kita samperin aja yuk Kamu aja aku tunggu sini Kita bareng aja samperin Ya kita samperin sama Aluna sekarang guys Yuk 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 Aluna Kok mau jemputnya lama pak? Itu aja Aluna sendirian ya Maaf ya tadi papi sebenernya jemputnya udah dari tadi tau Iya Ini gara-gara mami nih Ternyata pi Aluna juga ke prank Ternyata bestinya kan gak dijemput sama ayahnya Bestinya lo nyamperin mami nih besti Bestinya Besti kerjasama nih Bestinya kerjasama nih Bestinya kerjasama nih Toast besti Aluna gimana perasaannya tadi sendirian Sedih Kan ada kakak kelas yang lain Iya Ini kakak siapa namanya nih Gilang Kakak Gilang Oh kak Gilang Kelas berapa kakak Gilangnya? Empat Kelas empat ya bener? Iya Oh bener Ayo pulang Mau pulang sekarang? Apa kita pulang aja dulu tinggalin Una disini? Iya dulu kita pulang aja Ayo tinggalin disini Katanya mau nginep disekolah Ayo dah pulang Ayo dah pulang Ayo dah pulang Ayo kita pulang yuk See you Pulang dulu ya Pulang Ini pada kelas berapa ini? Kelas lima Kelas lima Kelas lima Oh udah bisa-bisaan gini ya sekarangnya yuk gitu Yes akhirnya kita berhasil mengeprank Aluna Teman-teman Ini Aluna Tadi dia katanya merasa sedih Karena teman-temannya udah pada pulang Jadi tinggal sendirian Alesan mau makan makaroni pedas Padahal menutupi ingin menangis Malus sama Besti ya Terima kasih Besti Sudah Mau bekerja sama mana Bestinya Nah itu di belakang gitu Bestinya ngumpet Tapi Amanda tidur guys Kasian kali di belakang Sape Amanda kasian ya Amanda tidur Yaudah kalau gitu sekarang kita mau nganterin Besti pulang dulu ke rumahnya Tadi kakak Una gimana di sekolah pelajarannya? Seru Seru kan? Seru Awas ya papi ngeprank-ngeprank Una lagi Iya maaf ya Tapi ini seru banget guys Yeay dan prank ini kita nyatakan Berhasil Besti Uh kecil-kecil End it up End it up